Ini spesial ya, spesial karena unge akan langsung mempraktekkan cara membuat cupcakes. Wow Vincent, wow. Enggak ini gue cuma ngeguntingin doang. Kayak apa ya? Kayak ini kue. Yuk langsung ya lanjut ya. Oke, jadi pertama-tama apa yang akan dibuat nge? Pertama-tama ini harus diayak dulu ya saudara-saudara. Oh tapi, bukan tuh perbolan. Kalau udah kayak gini sih harusnya langsung dimasukin ke mixer ya. Ini mixer yang mau dibantu. Ini mixernya gimana cara ngangkatnya? Ini bukan buat saringan mie instan ya? Buat mie goreng. Bisa-bisa. Jadi bisa sambil bikin mie goreng, mie rebus. Ini udah ada mikro wife. Mikro wife. Ini panggangan apa namanya om. Ini juga harusnya sih lebih halus ya, cuman ya udah gak apa-apa ya. Ini juga instan ya. Ini semuanya nih, gak usah ya. Ini takarannya unge seperti ini ya. Ya gak tau ya. Pokoknya untuk urusan ini HSD dah yang ngobrol sama unge. Soalnya kan pagi-pagi. Iya dia kan jago masak. Masakannya tiga detik jadi, tiga detik jadi gitu. Ini cooking time. Salahnya juga bukannya cikiwir bro. Wow, jago banget. Jadi ini berfungsi ya? Berfungsi berfungsi. Ini harus dipegangin gak sih? Oke gue pegangin ya. Gak usah pegangin ya. Jadi dicampur gula sama butter. Oke. Oh ini kok gak keaduk ya? Oh oke oke oke. Puternak gitu ya. Oh iya. Oh iya. Oh ini emang muter gini ya? Iya. Oke oke. Oh canggih-canggih. Bisa ditinggal ya? Nice! Oke. Keren. Enak. Bisa puter bro. Eh, gue disini potong kawahin. Oh. Kawahin muteran. Ini spesial loh. Iya. Ini mau bikin cupcake apa coklat? Ini ada bahan-bahannya juga ada coklat. Ini spesial ada kalau biasa, cara masakan pagi-pagi. Kayaknya kalau dari ada yang disini kayaknya coklat ya. Jadi nanti kita tambahkan terigu dan coklat. Coklat ibu-ibu dan juga seorang rekan-rekan remaja putri. Ini seakan-akan sudah diayak ya. Oh iya. Karena lama bok. Eh bagus loh di salah satu konser lu lu ada acara masak masak. Iya bener. Iya ya. Akhirnya semua makan buat 3500 orang. Ada konser lu ada koreo apa? Semua gua kasih. Ada koreografer luar negeri ya? Koreografer, art director dan dancer dari luar negeri. Wow. Iya. Wah ini bukanya gimana sih? Oh gitu. Ini pake, oh susu. The square division. The square division dari US. Sama dancernya jadi ya separo-separo. Ada yang dari Indonesia. Ada yang dari Australia. Baunya udah berasa enak banget. Gua nih kayaknya gak bisa masuk acara masak ya. Karena kalau gua masak gua gak bisa ngomong gitu kayaknya. Gak apa-apa Sante. Oh harus konsentrasi ya. Baunya kayak bau parfum cewek ya. Kalo lu nyium gue kali. Cari-cari aja. Eh gua takut ini, ini deh apa. Enggak, enggak akan kok. Tenang, tenang, tenang. Tenang ini posernya mister paling canggih yang pernah ada. Jadi kalau gua tuh jadi tepungnya dimasukin. Abis itu susu, abis itu tepung, abis itu susu. Tenang, tenang, tenang. Emang begini, kenjanya. Emang begini, kenjanya. Boa ini piang. Boa si. Kayak di acara, persis kayak di acara gue. Yaudah di, ini dulu nih. Biar coklat ya. Kayaknya susunya. Gua bingung deh, ini kok gak keaduk ya. Gimana gua pake ojek online. Gua beli cup cakes yang disitu. Tentu-tentu. Ini kan diliatin. Aku ada telur. Aduh, aduh, bertenang. Aduh, bertenang. Aduh, bertenang. Aduh, bertenang. Jauh, bertenang. Jauh, bertenang. Oke. Cepat, saya ambil. Aduh, kayaknya banget toh. Saya ambilin dulu ya. Aduh, beneran deh ya. Ini gue yang patut toh. Orang kok cuma lho. Tapi gua yakin, kalau di sini semua bisa jadi. Walaupun telur gak ada. Bisa, kayaknya gak ada. Tolong, tolong ya. Jangan rusuh ya. Tenang ya, tenang. Tenang. Kita jaga kondisi setap. Iya. Sebentar, Unge. Tadi minta telur. Mau yang dadar apa mata sapi? Enggak. Enggak. Oh, masih dua. Oh, bentar. Itu di warta kuat banget sih. Nge, kalau kostum-kostum buat persiapan. Nanti konser. Katanya baru 20 persennya. Itu konsernya gimana? Hah, 20 persen. Waduh. Vincent penyelamat. Itu kan udah dibuka, Bo. Oh, ini ada yang udah dibuka ya? Iya. Ih, canggih. Jadi maaf banget nih, harusnya telurnya duluan ya. Tadi ya, saudara-saudara. Lo beli dimana? Ada yang merupakan gitu. Eh, lo beli telurnya di. Satu lagi, satu lagi. Cepet banget ya. Belinya di warung Hamid kan sih? Emang hemen siap kali. Warung ibu, warung ibu depan kan? Warung Hamid. Bagus loh telur-telurnya. Warung ibu. Gue sering banget belanja di tempatnya dia si Hamid. Telurnya Hamid? Apasanya telurnya apa? Yang ada di warungnya Hamid kan? Iya. Dia ada galonan juga. Eh, ini dua nih udah cukup? Cukup dua. Cukup dua aja? Wuhuu. Cukup-cukup. Yang kenceng kali ya, Bo. Asisten-asisten saya canggih-canggih ya disini. Gua takut. Gua takut. Gua takut. Gua takut sih ini gimana sih sebenernya? Woi, ini mixer musuh banget sih. Nah gitu aja. Oh ya gitu dong. Wow. Susef. Nah iya. Nah itu kecampur udah ya. Ya gitu lah ya kira-kira ya. Ya. Nge katanya wardrobe baru 20% Nge? Engga. Wardrobe udah ketemu desainer udah fitting pertama. Mau fitting kedua dia ribet banget. Mau fitting kedua? Eh. Gapain sih? Kok dimakan kan mau dimasak? Oh itu kan. Maaf, maaf, maaf. Tapi gak apa-apa sih itu karena harus pakai kompor ya. Mungkin saya lakukan. Nge. Ya agak lumayan ya bentuknya ya. Makasih loh ini sous chef saya. Yang paling lo khawatirkan dari persiapan konser lo ini apa nge sebenernya ini? Yang dikhawatirkan adalah on the day. Nge. Ini bawa dikit bawa biar ngembang bawa. Kayaknya gak apa-apa yang gue aduk-aduk disini. Kayaknya gak keluar apa-apa deh. Apakah persiapan lagu-lagunya atau koreo dancernya atau konsep lainnya? Jadi dancer dan art director koreografer baru nyampe hari ini. Oh. Jadi lu nanti semua ya? Eh kemarin, kemarin baru nyampe. Dari luar. Dia ngapain? Kayak iberin aja, iberin aja. Baju-baju udah fitting tinggal. Nanti pokoknya intinya pas rehearsal, pas latihan gabungan sama orkestra sama dancer itu baju udah dipakai. Karena ganti bajunya kayaknya lebih dari 10 kali. Langsung rehearse pas latihan juga pada saat ganti bajunya. Jadi kita cari tempat latihan yang emang segede panggung. Jadi second per secondnya kita hitung semuanya. Gue pasti dateng lah nih harus dateng bener. Gimana udah? This is it. Ya, sampai tawarkan. Rekan-rekan remaja putri kita akan sekarang menuangkan adonan ke dalam loyang-loyang cilik ini ya. Sebentar, kok tangan kanan gue pegal banget ya. Kalau biasa taruh UFC. Ya betul. Gue lagi ngecek itu warnanya apa disitu biar sama. Tapi ada warnanya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Kenapa?